Sekitar 247 calon jemaah haji asal kota Sukabumi yang telah mendaftar mereka dari berbagai usia. Kepala Kemenang Kota Sukabumi Haji Samsul Fuad mengatakan, sesuai keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, jemaah haji kini bisa berangkat dari tidak terbatas usia. Dan saat ini jumlah kuota haji kembali seperti semula pasca pandemi COVID-19. Waktu tunggu kuota haji sendiri Pak di kota Sukabumi saat ini berapa tahun Pak? 20 tahun. 20 tahun. Pak yang jemaah lanjut risa sekarang bisa berangkat, apa sih antisipasi? Jadi gini, hari ini berdasar pengumuman di televisi, di media masa, Menteri Agama kan sudah mengumumkan, kita tahu semua. Hari ini berdasarkan barusan sambutan Pak Kanwil dan Stapsus, bahwa hari ini tidak terbatas umur. Mudah-mudahan semuanya terkapar dan tolong sabar bagi yang belum bisa berangkat tahun ini. Karena kemarin, karena ada kondisi COVID-19 mungkin yang sudah daftar mesinnya tahun ini akan mundur 2 tahun. Tapi mudah-mudahan hari ini kuotanya sudah puluh kembali, tidak ada batas umur. Mudah-mudahan yang mau berangkat haji tahun yang akan datang, oleh Allah diberi kekuatan dan kesehatan. Sementara itu, untuk meminimalisir antrian pendaftaran ke mendang kota Sukabumi, kini sudah sediakan fasilitas gedung layanan haji dan umroh secara terpadu, yang baru-baru ini telah diresmikan pemerintah kota Sukabumi. Dari kota Sukabumi, Muhammad Ujang Haryaman melaporkan untuk Dinamika.